Diduga lakukan manipolitik saat masa tenang, tiga orang pria tak dikenal di Ciamis ditangkap warga. Selain melakukan simulasi pencoblosan calon presiden, pelaku juga berikan uang 25 ribu rupiah lengkap dengan stiker calon anggota legislatif. Tiga orang relawan salah satu calon anggota legislatif di gerbek warga Ancol Sindangkasih, Ciamis, Jawa Barat, Minggu Malam. Ketiganya diketahui tengah melakukan sosialisasi calon anggota legislatif dan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di rumah-rumah warga. Selain memperagakan cara mencoblos kertas calon presiden dan legislatif, ketiganya juga membagi-bagikan uang senilai 25 ribu rupiah lengkap dengan stiker berisi foto calon anggota legislatif. Tak hanya itu, ditemukan banyak uang dari dalam tas pelaku yang digeledah warga. Ketiga orang tak dikenal ini langsung dibawa menuju kantor Panwas Cam Sindangkasih untuk pemeriksaan. Kemudian saya tanya, ini di mana bagi-baginya? Tadi ke rumah-rumah, katanya gitu. Kemudian ada lagi yang membisik, masyarakat saya nggak tahu namanya. Membisik ke saya tuh lagi masih bagi-bagi di rumah, di rumah warga. Pihak bawah Sluci Amis membenarkan terkait penangkapan tiga orang yang diduga melakukan manipolitik di masa tenang. Malam hari di tempat masyarakat, yang jelas yang membagikannya itu bukan orang Jamsa, selain orang Pak Banta, yang sama lagi orang orang Muara Enim. Jadi faktanya nanti kita akan dalami ya, karena proses resminya hari ini baru laporan dari tim lapor, dan sudah diterima oleh teman-teman staf, kemudian hari ini juga kita akan melakukan pleno terkait dengan kasus yang disini kasih. Bawah Sluci Amis langsung melakukan rapat pleno untuk meneruskan temuan ini. Rencananya, temuan akan dibahas di ranah Gakumduh atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Deden Rahadian, Ciamis